Topiknya itu adalah mengenai strategi untuk produk toko Ataupun produknya teman-teman agar bisa tampil di halaman utama shopping center Mungkin teman-teman kayak bingung ya Shopping center itu apa sih? Jadi nantinya teman-teman itu diketahui bahwa Kalau di TikTok shop teman-teman itu kan jualan bisa ada berupa dari konten Ataupun melalui shopping center Shopping center itu mungkin teman-teman bisa coba perhatikan Nantinya bisa masuk ke aplikasi TikTok Lalu nanti teman-teman bisa lihat di sebelah kiri Di samping tombol searchnya Ataupun di area kiri itu ada sebuah keranjang gitu ya teman-teman Dan nantinya mungkin teman-teman bisa coba perhatikan di situ Itu adalah yang namanya fitur shopping center Teman-teman juga sudah pernah mengalami atau menggunakan juga Mirip-mirip dengan tempat-tempat lain bisa dikatakan Jadi nantinya teman-teman itu kita tuh punya triknya nih Gimana sih agar produknya teman-teman itu bisa coba tampil Di halaman utama shopping center tersebut Oke itu untuk kelas sore hari ini Dan gak hanya itu Teman-teman juga bisa mengikuti kelas kita di hari Jumat nanti Di hari Jumat nanti mungkin teman-teman yang sudah terdaftar Sebagai peserta bootcamp kita Itu jangan lupa untuk mengikuti kelas bootcamp di jam 2 siang di hari Jumat Lalu nantinya di sore harinya Teman-teman juga bisa mengikuti kelas berjualan Untuk sukses berjualan bersama dengan content creator Jadi ini topiknya itu adalah pembahasannya lebih ke arah fitur afiliasi Oke teman-teman untuk pendaftarannya sendiri Teman-teman bisa langsung coba cek lagi di kolom chat Nantinya ada Kak David sudah menginformasikan mengenai Sebentar teman-teman Sudah update mengenai informasi jadwal webinar di minggu ini Yang tersisa di hari Jumat Mungkin untuk teman-teman yang penasaran Kira-kira di minggu depan ada webinar apa lagi Itu teman-teman bisa coba langsung ikuti lagi Di webinar kita juga di hari Jumat Nantinya kita akan infokan mengenai kelas yang ada di minggu depan Atau teman-teman juga bisa coba cek lagi di linktree kita Untuk alamat linktree kita adalah linktree linktr.ee Slash edukasitiktokshop Teman-teman bisa coba cek di situ ya Oke selain itu mungkin teman-teman Kita mau ngingetin lagi bahwa teman-teman ketika sebagai seller baru Atau yang baru jualannya di tiktokshop Mungkin teman-teman penasaran Gimana sih cara sukses berjualan Ataupun gimana caranya biar bisa oke banget jualannya di tiktokshop Teman-teman mungkin kalau untuk para penjual baru Teman-teman itu kan pastikan Step awalnya adalah membuat akun Lalu untuk membuat akun teman-teman butuh semua informasi Ataupun regulasi Ataupun mengenai info-info fitur Ataupun semacam kayak ide-ide lainnya Itu teman-teman bisa coba dapatkan melalui program kita yang namanya bootcamp tadi Lalu teman-teman juga bisa mengikuti webinar kita Yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat Yang nantinya teman-teman bisa coba cek lagi jadwalah di linktree kita Lalu terakhir baru nanti mungkin setelah teman-teman tokonya itu lebih ramai lagi Transaksinya juga gede gitu ya Bisa dikatakan ya cukup berhasil juga Itu nantinya teman-teman bisa mengikuti campaign Ataupun mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan yang namanya AM Sehingga nantinya teman-teman bisa dapat kayak semacam informasi-informasi Lebih dalam lagi mengenai tiktokshop Oke Pesan selanjutnya ya Ini kita juga ingin mengingatkan teman-teman Dimana kita punya nih yang namanya channel Youtube Channel Youtube kita itu adalah alamatnya Youtube TikTok Shop Indonesia Jadi nanti teman-teman bisa coba cek lagi di Youtube Cari channel kita TikTok Shop Indonesia Dimana nantinya teman-teman bisa coba search lagi Kira-kira video-video menarik mana saja gitu ya Video edukasi Ataupun mini talkshow Ataupun juga short video gitu ya Teman-teman kita juga punya short video Yang nantinya teman-teman bisa juga Aplikasikan Informasi-informasi yang ada di dalam video tersebut Saat teman-teman berjualan di TikTok Shop Oke Lalu di selanjutnya itu Kita juga punya yang namanya buku panduan ya teman-teman Mungkin kayak teman-teman kan bingung ya Kalau misalkan seller akademi Teman-teman mungkin beberapa Coba baca-baca Ternyata kayak masih kurang nangkap Atau misalkan masih sulit untuk melaminya Teman-teman juga bisa download yang namanya buku panduan Dimana buku panduan ini akan ada beberapa jenis gitu Akan ada beberapa varian Yang terakhir ini adalah mengenai panduan edisi seller center Dimana teman-teman nantinya akan dapat Semua informasi yang ada Ataupun fitur-fitur yang ada di seller center Sehingga teman-teman itu nggak merasa tersesat Ketika nantinya teman-teman membuka seller center Dan buku panduan ini bisa teman-teman download Ataupun juga bisa baca Melalui link 3 Slash edukasi tiktok shop Oke Tadi sudah ada buku panduan Lalu yang selanjutnya adalah mengenai newsletter Dimana teman-teman bisa coba Mendapatkan informasi-informasi menarik Mengenai tren konten Musik komersial yang lagi tren juga Ataupun juga mengenai pojok solusi ini Seperti misalkan teman-teman Poin SIS-nya sedang down Dan gimana sih cara memperbaiki poin SIS-nya Nah itu juga ada informasinya di newsletter Di bulan Januari ini Dan teman-teman bisa coba baca Ataupun juga bisa cari juga Informasinya di link 3 edukasi tiktok shop Oke Tadi sudah ada buku panduan Sudah ada newsletter Lalu kak Kalau saya ingin mencari informasi yang lebih lengkap Itu nyarinya dimana sih Kalau mungkin teman-teman kayak bingung nih Kira-kira regulasi A Atau misalkan ada update kebijakan yang lain-lainnya Nah itu teman-teman bisa coba baca kembali Melalui seller akademi kami Yang dimana nantinya akan ada berbagai macam informasi Ataupun update regulasi yang lainnya Sehingga nantinya teman-teman bisa tetap Bisa lancar dan sehat juga nih tokonya Sehingga tidak ada gangguan sama sekali Yuk bisa di-scan aja nih teman-teman Atau mungkin bisa teman-teman coba Capture dulu Untuk tampilan layar yang ada di layar device-nya teman-teman Saya berikan waktu 3 detik ya 1, 2, 3 Oke nantinya teman-teman bisa langsung scan aja Barcode tersebut Sehingga nantinya teman-teman bisa langsung menuju Ke yang namanya seller akademi Oke selanjutnya kita juga punya nih teman-teman Yang namanya komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia Dan grup ini ada di Facebook Ataupun grup Lark Jadi teman-teman bisa pilih Tapi disarankan bisa join keduanya Karena nantinya teman-teman mungkin kayak bertanya Kak saya pengen dapet rekaman dong Untuk webinar hari ini Kira-kira bisa ditonton di mana sih Nah teman-teman itu bisa nonton rekamannya juga Melalui grup Facebook TikTok Food Indonesia Atau grup TikTok Food TikTok Shop Indonesia Sorry teman-teman Lalu teman-teman juga bisa coba Join juga di grup Lark-nya gitu ya Karena ini nantinya akan ada informasi-informasi lainnya Dan juga kegiatan seru lainnya Dari tim komunitas kami Dan teman-teman Untuk nantinya teman-teman kayak Agak bingung ya Lark itu apa sih Jadi Lark itu adalah semacam sebuah messenger Dengan logo seperti burung Dengan yang berwarna biru Nantinya teman-teman bisa coba Untuk install dulu Aplikasi tersebut Lalu nanti teman-teman bisa coba Bikin akunnya terlebih dahulu Dengan email pribadinya teman-teman Ataupun email toko Lalu setelah itu Teman-teman bisa coba scan QR code yang ada di sini Atau nantinya teman-teman bisa coba Lihat juga tutorialnya Yang ada di kolom chat Yang sudah dibagikan juga oleh Kak David Sehingga nantinya teman-teman itu bisa lebih get lagi Gimana sih cara joinnya Lalu ketika nantinya teman-teman bisa berhasil nih Ketika menemukan grup tersebut Grup TikTok code Indonesia itu Yang ada di aplikasi Lark Teman-teman jangan lupa ketika nantinya join Itu teman-teman harus mengisikan yang namanya shop code Shop code itu biasanya diawali dengan IDL Sehingga nantinya teman-teman bisa coba cek lagi gitu Oke mungkin saya sedikit juga mengingatkan bahwa Saat ini sudah diluncurkan juga free survey Jadi untuk teman-teman yang masih belum mengisi survey tersebut Mungkin bisa coba di tap-tap sebentar Dan pertanyaan-pertanyaannya ini cukup mudah Jadi nggak perlu teman-teman bisa mikir gitu ya Jadi lebih ke arah Yaudah jawab aja Sesuai sama pertanyaannya gitu Oke untuk perkenalannya mungkin sampai situ dulu Tapi sebelum kita panggilkan gitu ya Sebelum kita panggilkan pembicara hari ini Yaitu karya Mungkin saya akan mengingatkan teman-teman ada beberapa notes Bahwa nantinya teman-teman jika memiliki pertanyaan yang masih relevan juga Itu teman-teman bisa coba langsung masukkan ke kolom Q&A Atau kolom tanya jawab gitu ya teman-teman Dan jangan disarankan Jangan menggunakan nama atau username-nya Itu anonimus Jadi teman-teman nantinya bisa kita coba mention ke namanya teman-teman Lalu mungkin untuk interaksi Atau misalkan juga ada menginfokan Bahwa seperti Kayak sinyalnya jelek Atau sinyalnya putus-putus Dan lain-lainnya Itu teman-teman bisa coba langsung masukkan saja Ke kolom chatbox Lalu yang ketiga yang terakhir Teman-teman jangan lupa juga buat join Tadi ke komunitas resmi TikTok Food Indonesia Agar nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya Gitu Oke Untuk pesan dari sebelum webinar Sudah saya sampaikan semua Mungkin saya panggilkan terlebih dahulu untuk pembicaraan hari ini Halo Kak Ria Halo Kak Sigit Suara aku kedengaran Oke Suaranya aman Kak Ria Wah kayaknya udah siap banget nih Udah cantik banget Sangat juga karyanya nih Oke Karya mungkin boleh ada sedikit kisih-kisih gak sih Kira-kira akan ada bahasan apa aja nih Ada dong Jadi nanti teman-teman Tadi kan Kak Sigit udah spill ya Di awal Kalau kita tuh bakalan ngebahas tentang fitur shopping center gitu Atau shop tab Terus juga gak cuma itu Nanti ada sedikit-sedikit kita akan bahas SEO dan SEM juga Sama gimana sih cara mengoptimisasikan kedua itu Supaya produknya teman-teman nih bisa dapat traffic yang baik gitu Oke thank you banget karya mungkin untuk teman-teman tadi kan sudah dikasih kisih-kisihnya Siapkan catatannya Cari tempat duduk yang pewek ya karya ya Biar bisa nanggap Betul Mau sambil makan sambil minum juga boleh ya kasih gitu ya Oke boleh banget itu biar teman-teman juga nyaman Oke mungkin untuk screennya mungkin bisa langsung di-share aja karya Boleh-boleh Silahkan karya Oke Sudah kelihatan ya teman-teman ya Halo semuanya Selamat siang Selamat siang menjelang sore Oke teman-teman Kalau misalnya ada yang baru ketemu sama aku di webinar TikTok Shop Salam kenal Nama aku Ria teman-teman ya Semoga kita semua sehat Terus juga baik-baik aja Jualannya lancar ya teman-teman Oke Udah banyak yang kasih reaction Kayaknya banyak banget yang sangat excited Untuk materi webinar kita hari ini gitu Tadi kan aku dan Kak Sigit juga udah spill Kalau materi hari ini itu lebih mengarah Kita bakalan ngobrol santai aja teman-teman ya Jadi kalau ada yang mau sambil makan Sambil minum Boleh banget silahkan Gak apa-apa Terus hari ini kita akan bahas Fitur shopping center yang ada di TikTok Shop Shopping center tuh apa sih karya gitu ya Kalau misalnya ada yang belum sempat tahu Jadi tuh kalau misalnya teman-teman buka aplikasi TikTok Itu kan di sebelah bawahnya kan ada Empat atau lima tab gitu ya teman-teman ya Nah itu kalau nggak salah tab kedua Yang gambarnya itu keranjang belajar Tadi Kak Sigit juga udah spill-spill sedikit Nah selain itu kita juga akan bahas Mengarah-mengarah ke SEO gitu SEO tuh apa sih Nanti akan kita bahas lebih lanjut Karena dua hal ini teman-teman itu saling berkaitan ya Dimana bisa mempermudah Calon pembeli produknya teman-teman Dalam menemukan produknya teman-teman Di shopping center gitu Makanya juga nanti kita akan Ngebahas gimana cara optimisasi kata kunci Atau mungkin keyword Atau mungkin nanti Gimana cara nulis deskripsi Judul produk dan lain-lain ya Karena tadi aku juga udah sempat Baca pre-survey-nya Ada yang udah paham Ada yang setengah paham Ada yang belum sama sekali Jadi hari ini kita bahas Mudah-mudahan setelah sesi webinar hari ini Bisa menjadi satu insight atau satu informasi Yang bermanfaat buat teman-teman Pas berjualan gitu ya Oke Nah ini si shopping center Kalau misalnya teman-teman ada yang belum pernah denger Sebenarnya fiturnya juga gak baru-baru banget Gak lama-lama banget juga Tapi jujur aja ini tuh lagi hype banget teman-teman Di TikTok shop gitu Kenapa sih kok hype banget gitu ya Karena kan mungkin sebelumnya teman-teman taunya Jualan di TikTok shop ya via live streaming Atau mungkin via short video gitu Nah sekarang nih Si calon pembeli teman-teman Bisa menemukan produknya itu di shop tab Atau shopping center Jadi gak harus selalu nungguin teman-teman live streaming dulu Atau bikin kontennya dulu gitu ya Karena kan kita juga gak mungkin live streaming 24 jam per 7 gitu ya Selama 7 hari penuh gitu kan Enggak Makanya ini salah satu fitur untuk mempermudah calon pembeli Dan juga bermanfaat untuk teman-teman seller gitu Jadi dua-duanya point of view-nya dapat nih teman-teman manfaatnya gitu Nah kalau untuk calon pembeli Tadi kan point of view-nya udah kita bahas Mempermudah mereka pada saat mencari produknya Dengan memasukkan kata kunci atau keyword Di dalam shopping center gitu Misalnya aku cari baju wanita Atau misalnya kerudung segi 4 gitu ya Nah nanti muncul tuh produk-produknya teman-teman kayak gitu Terus kalau dari segi point of view-nya seller Tentunya kalau misalnya Apa namanya nanti produknya tuh naik-naik ke atas Tentunya akan bermanfaat juga untuk seller Nah selain itu kita juga akan bahas tadi SEO Tapi secara in general aja yang memang berkaitan dengan TikTok shop Kemudian nanti juga akan ada elemen-elemen apa aja sih Karya yang harus ada di SEO Pas kita bikin judul produk Atau mungkin pas bikin deskripsi produk Kemudian ada juga nanti tips memaksimalkan SEO di TikTok shop tentunya Oke selanjutnya Ngomong-ngomong teman-teman Kalau misalnya aku kecepetan Atau misalnya suara aku nggak jelas Info aja ya Siap Sebelumnya Nah tadi udah kan kita bahas sedikit shopping center atau shop tent Aku juga udah spill-spill Benefit apa aja kira-kira yang menjadi point of view-nya pembeli Nah sekarang nih Manfaat fitur shopping center untuk teman-teman seller Selain itu nah di dalam shopping center ini teman-teman Si customer atau calon pembeli kita kan bisa melihat produk-produk kita Mereka tuh bisa lihat berdasarkan kategori produk Nih ya Kalau misalnya teman-teman ada beauty Ada women's wear Ada elektronik Makanan minuman segala macam ada Terus juga bisa juga mereka tuh cari berdasarkan relevansi Atau relevan atau tidaknya berdasarkan pencarian mereka Terus nih kalau teman-teman lihat di tengah-tengah Ada namanya flash sale di shopping center Dimana ini sebenarnya kurang lebih tuh mirip-mirip aja sama marketplace lain Cuman ya kalau di sini tuh nanti teman-teman tuh bisa Mengikuti undangan campaign si flash sale ini Dan menawarkan produk terbaik dengan harga terbaik juga Jadi selain dapet traffic si produknya Dapet juga traffic untuk produk yang teman-teman lagi discount atau flash sale Nah selain itu juga yang keempat Nah ini juga sih calon pembelinya itu bisa ngeliat voucher apa aja sih Yang lagi berlaku di tiktok shop gitu Misalnya lagi 12-12 nih Misalkan ada potongan belanja berapa Mereka bisa claim Terus juga nanti pas mau lebaran itu ya Teman-teman nanti pembelinya juga bisa claim voucher-vouchernya Terus yang ke-6 Tadi kan kelima kita udah bahas ya flash sale Yang ke-6 ini juga nanti calon pembelinya bisa langsung Menambahkan produk teman-teman ke keranjang belanja Jadi tadi nggak cuma di live streaming aja Nggak cuma di short video aja Dia nge-scroll-nge-scroll shopping center Nge-scroll shop tab Juga bisa langsung masukin ke keranjang belanja Dan terjadi pembelian Gitu ya teman-teman ya Oke selanjutnya Kalau misalnya ada mau bertanya mengenai materi kita hari ini Langsung aja teman-teman masukin di kolom Q&A gitu ya Nanti setelah materi ini kita ada sesi tanya-jawab Bisa juga nanti dibantu dijawab oleh teman-teman aku gitu Selanjutnya Tadi kan udah bahas shopping center secara general Terus alurnya gimana sih Kak Kalau untuk si shopping center ini gitu Yang pertama itu tentunya nanti dari calon pembeli Calon buyers kita akan mencari kata kunci Berdasarkan kebutuhan Kayak misalnya tadi aku butuhnya tas wanita Atau misalnya kerudung segi 4 gitu ya Nanti aku cari tuh katanya misalnya 1-2 kata kunci gitu Kemudian nanti sistemnya tiktok shop akan secara cepat nih Mencocokkan kata kunci yang aku cari sama Produknya teman-teman yang memang relevan gitu Dari segi judul produk Ataupun deskripsi produk seperti itu Nah ketiga Kalau misalnya udah ketemu nih produknya Baru deh kelihatan di halaman shopping centernya gitu Biasanya nih teman-teman ya Kebetulan semalam aku baru iseng-iseng lihat si shopping center ini Itu tuh yang muncul di halaman depan gitu ya Nggak cuma yang judul produk dan deskripsi produknya relevan Tapi biasanya yang sedang tokonya lagi live streaming gitu teman-teman Jadi walaupun namanya kita kan jualan di tiktok shop teman-teman ya Selain tadi ada fitur shopping center Teman-teman juga harus tetap rutin melakukan live streaming dan short video gitu Karena itu salah satu metrik trafficnya juga Supaya produknya teman-teman nih ada kenaikan atau trafficnya tertinggi di dalam shopping center gitu Kemudian keempat selanjutnya Kalau misalnya udah kan pembelinya lihat nih produknya teman-teman Dia bakal lihat terus bakal klik Baru abis itu dia baca deskripsi Lihat foto Baru nanti dia menentukan keputusannya Apakah akan terjadi pembelian atau tidak gitu Biasanya nih teman-teman Akan berdasarkan deskripsi produk lagi tuh Apakah teman-teman lengkap ngasih infonya Atau misalnya kan produk-produk tertentu ada cara penggunaan tuh Khusus nah teman-teman cantumin gak kayak gitu Kalau misalnya memang tidak terjadi pembelian saat itu Alurnya itu akan kembali lagi ke nomor satu gitu ya Jadi dia cari lagi sampai memang keputusannya itu terjadi pembelian oleh si calon pembeli kita gitu Oke sampai sini Jelas teman-teman ya Kita santai aja ya Walaupun materinya banyak kita tenang aja teman-teman Nah disini ada video Short video dari teman aku Dari Kak Ahmad Dia menjelaskan sedikit fitur shopping center Kalau misalnya ada yang belum sempat lihat nih di TikTok Akun TikTok kita Ini video cukup viral teman-teman ya Jadi ayo mari kita lihat bersama Sekarang TikTok memiliki fitur Fitur baru yaitu shop tab Dimana kamu bisa mencari produk dan membelinya secara langsung Langsung kali ini kita akan membahas logika dibalik fitur tersebut dan cara seller memanfaatkannya dengan memaksimalkan halaman detail produknya Seperti yang kita tahu bahwa tiktok shop merupakan salah satu platform terbaik ketika kita mencari produk yang berkualitas melalui short video ataupun melalui live stream Dan pada halaman shop ini tidak hanya kamu mendapatkan rekomendasi produk dan juga promo Kamu juga bisa mencari produknya secara langsung melalui tab pencarian Misalkan kamu mencari gamis pria dan akan muncul produk yang sesuai dengan kata kunci yang kamu cari Sekarang malah jadi kepikiran Gimana caranya produk kita muncul jadi teratas gitu Nah sekarang perhatikan Jika judul produk kamu semakin relevan dengan kata pencarian maka akan munculnya paling atas juga Caranya pastikan judul produk kamu memiliki kata kunci seperti nama produk, brand, dan juga modelnya Misalkan kayak gini ya, ada kategorinya, nama produknya, dan juga atributnya Atau misalkan kayak gini, ada brand, ada nama produknya, dan juga ada selling pointnya Terus kira-kira apa lagi? Gambar yang jelas adalah kunci Misalkan resolusinya segini Atau segini Jangan gunakan yang blur ya Lanjut Deskripsi produk kamu juga penting Buat secara lengkap, misalkan kalau untuk yang fashion tambahkan size chart Atau yang elektronik, tambahkan spesifikasi Tentunya kamu tuliskan secara rapi dan berparagraf Supaya gampang dibacanya oleh calon pembeli Yang terakhir, pastikan kategori produk kamu sudah diisi dengan tepat dan benar ya Jangan sampai salah Heits gelewat Jangan sampai kamu menggunakan gambar yang menyisatkan hanya demi klik make doang ya Itu dia pengenalan mengenai fitur shop tab Next kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai pemanfaatannya Semoga berhasil Oke Tadi sebenarnya dari Kak Ahmad tuh sudah cukup merangkum teman-teman ya Jadi kalau misalnya ada yang lupa nih Setelah webinar hari ini Silahkan di cek tiktok Apa namanya Edukasi di tiktok shop Indonesia gitu ya Dilihat lagi videonya Kak Ahmad Selain itu kita juga ada banyak video-video edukasi lainnya Jadi teman-teman Sambil menyelam minum air gitu ya Sambil lihat Kak Ahmad nanti lihat lagi video edukasi lain Nah, tadi kan Kak Ahmad udah still Apa aja sih yang mempengaruhi traffic dan juga SEO tuh seperti apa Teman-teman bisa Apa namanya tadi ada judul produk Kemudian juga ada deskripsi Terus juga tadi ada foto dan atribut atau kategori produk gitu Jadi semakin relevan judul produk atau deskripsi dan kategori produk yang kita masukin Nah, itu kesempatan atau change untuk si calon pembelinya Ketika mereka mencari produknya itu Maka mungkin semakin besar juga kemungkinan produk teman-teman tuh tampil di halaman pertama Tapi ingat tadi aku udah sounding juga Jangan mengandalkan si shopping center ini doang gitu teman-teman ya Karena kan tetap aja kita jualan di TikTok Kontennya harus berkualitas juga Harus baik juga Teman-teman diimbangi sama konten yang baik Live streaming yang rajin Dan juga diskon-diskon produk gitu Nah, selanjutnya teman-teman disini Tadi kita sudah bahas pengenalan refreshment sedikit Mengenai shopping center Terus juga dari Kak Ahmad udah kasih tips-tips ya Mengenai si SEO dan juga shopping center itu seperti apa Kita akan bahas sedikit mengenai kenalan nih sama SEO dan SEM Mungkin teman-teman disini mungkin ada yang udah tau Mungkin ada juga yang belum tau Untuk SEO dan SEM ini Sedikit sama tapi ada perbedaan di belakangnya teman-teman ya Selain hurufnya yang beda Itu nanti juga Apa namanya Ciri-cirinya juga sedikit beda gitu Tapi kalau untuk keduanya ini adalah berbasis search engine gitu Dimana kalau search engine yang bisa teman-teman tau itu Bisa teman-teman pakai Google Atau mungkin Bing gitu ya Atau mungkin Yahoo Kayak gitu-gitu itu namanya search engine gitu Nah, si SEO dan SEM ini Salah satu yang mendukung nantinya di shopping center gitu Makanya tadi kan aku SEO mulu Itu gimana sih Kak cara gunainya gitu ya Nah, makanya disini kita akan bahas Apa namanya perbedaannya itu seperti apa Oke Nah, yang namanya tadi online marketing atau search engine Itu ada dua ya Tadi SEO dan SEM Perbedaannya kalau yang SEO nih teman-teman Search engine optimization gitu ya Itu traffic organic atau original atau asli yang tidak berbayar gitu Yang mana teman-teman tadi bisa manfaatkan dengan cara Menulis judul produk yang baik dan benar Menulis deskripsi produk yang baik dan benar juga Terus fotonya juga Kategorinya juga Pokoknya yang sesuai sama produk yang teman-teman jual gitu Itu yang mempengaruhi Terus yang kedua ada SEM Search engine marketing gitu ya Nah, ini biasanya karena dia traffic berbayar Biasanya itu langsung ngelink ke social media Atau juga website dan platform lain gitu Tapi diingat teman-teman ya Keduanya ini Tidak bermaksud untuk saingan nih Jadi mau pakai yang mana ya SEO atau SEM Enggak gitu teman-teman Karena dua-duanya ini Saling support atau saling membutuhkan Jadi Kalau misalnya teman-teman udah maksimalin di SEO Udah bagus terus mau coba yang bayarnya nih Boleh juga gitu Jadi untuk memperluas jaringan bisnis Atau biar produknya teman-teman tuh Lebih dikenal lagi Atau muncul ketika pembelinya itu mencari Kayak gitu Oke Nah, selanjutnya ya Ini sedikit perbedaan Jadi kekurangan dan kelebihan Dari masing-masing search engine gitu Tadi kan SEM tuh berbayar Yang pastinya membutuhkan sedikit modal yang lebih besar Karena kan teman-teman bayar ya Berbeda dengan SEO yang tadi gratis Yang bisa teman-teman maksimalkan Manfaatkan kapanpun dimanapun Tapi teman-teman ya Ini kelebihan kekurangan Kalau si SEM ini kelebihannya Karena memang kita bayar Ada modal yang dikeluarkan Berarti traffic yang kita dapatkan itu cepat Langsung zeng gitu ya Kan kita udah bayar nih gitu ya Terus juga Tapi kekurangannya dia trafficnya tuh gak stabil gitu Misalnya konten A teman-teman pakai SEM bayar Itu bisa aja nanti trafficnya naik Ketika bikin konten B gak pakai SEM Belum tentu ya trafficnya itu setinggi Yang pas teman-teman pakai SEM Kayak gitu teman-teman Kekurangannya dia trafficnya tidak stabil Berbeda dengan SEO gitu Jadi kalau teman-teman udah tahu nih Apa namanya kuncinya tuh dimana sih Biar si SEO ini kita baik dan optimal gitu ya Nanti hasilnya itu bisa teman-teman terima Yang mana nanti trafficnya tuh lebih stabil gitu Karena kan trafficnya organik Sesuai dengan audiens yang teman-teman targetkan Sesuai dengan konten-konten teman-teman gitu Nah terus yang beda lagi Untuk letak pencariannya itu Kalau SEM tentunya Karena kita udah bayar Udah mengeluarkan modal Kemungkinan muncul di paling atas itu lebih besar Berbeda dengan si SEO Tapi gini teman-teman Karena kan muncul di pencarian Belum tentu nanti pengambilan keputusan pembelian Juga benar gitu ya Maksudnya nanti akan balik lagi ke calon pembeli Kalau muncul aja tapi nggak dibeli Ya sama aja gitu ya teman-teman Makanya nih konten dan produk foto Itu juga harus berkualitas gitu Makanya teman-teman nanti mainin aja keywordnya Lebih banyak yang relevan dan lain-lain Nanti kita akan bahas gimana sih kak Cara cari keyword yang lagi trend gitu ya Terus nah ini terakhir Ini juga apa namanya kita sounding tentang biaya gitu Kalau SEM ini setiap kliknya Biasanya akan memakan biaya beda dengan si SEO Pas si calon pembelinya itu Ngeklik pada teman-teman ya nggak ada biaya Karena kan memang kita organik gitu ya Nah selanjutnya teman-teman Udah tadi nih perbedaan, kelebihan, kekurangan si SEO dan SEM Sekarang kita mau bahas untuk optimalkan SEO di TikTok Shop Khususnya biar nanti produknya teman-teman tuh bisa muncul Di shopping center paling atas gitu ya Mudah-mudahan trafiknya tuh bisa lebih maju gitu Sip, sip, sip Nah selanjutnya kita lanjut ke elemen Di SEO ini teman-teman ya Kita ada dua elemen yang penting gitu Yang pertama ada on page element Terus yang kedua ada off page element gitu Apa sih ini maksudnya karya gitu ya Elemen-elemen gitu Maksudnya nih teman-teman Teman-teman bisa memaksimalkan SEO ini Dengan dua elemen ini Apakah dari on page-nya Apakah dari off page-nya gitu Kita ke on page-nya dulu teman-teman Apa aja yang masuk ke on page element SEO ini gitu Tadi kan udah dispil sedikit sama Kak Ahmad Ada judul produk Terus ada halaman detail produk juga Atau deskripsi produk Kemudian ada gambar Ada atribut kategori dan stock keeping unit Atau SKU gitu Nanti kita bahas lebih lanjut Perbedaannya Pengertiannya itu apa aja Nah kalau si off page element Biasanya ini tuh sama aja Kalau misalnya teman-teman tuh Nge-share link produknya teman-teman Ke sosial media gitu Atau ke grup WhatsApp RTRW gitu teman-teman ya Kopi tuh kliknya Klik produknya teman-teman Share ke keluarga Ke teman-teman gitu Nah itu yang dinamakan SEO Dengan elemen off page gitu Nanti kita bahas satu-satu teman-teman Oke nah yang pertama Ini tadi on page element Dengan judul produk Mungkin sebelum aku Kasih penjelasan nih teman-teman Kan ada dua gambar ya Ada yang gak boleh Ada yang boleh Kira-kira nih teman-teman Kenapa yang sebelah kiri tuh Gak boleh gitu Dikira-kira aja ya Karena kan kalau dilihat Kasat mata gitu Udah bener Kok karya ke meja pria Terus mengan pendek Terus warna hitam juga Kenapa kira-kira ini gak boleh Itu boleh di kolom chat Teman-teman Langsung aja dianalisa Kenapa ini gak boleh sih Judul produknya ini Seperti ini gitu Terus sambil aku tunggu nih Jawaban teman-teman ya Untuk saran dari teman-teman TikTok shop Khususnya tim aku Tim edukasi itu Menyarankan untuk Judul produknya teman-teman tuh Terdiri dari Nama produk Terus juga jenis produknya apa Kemudian kategori Yang nyambung ya Dan atribut produk Kemudian kalau misalnya Ada selling point Selling point tuh contohnya Free gift Atau misalnya free pouch Atau plus box Nah itu teman-teman bisa masukin Di selling point Kayak gitu Nah Ada-ada yang jawab ya Overclaim kak Termurah Jumlah huruf Di judul produk yang salah Dan adalah Tidak efisien Produknya tidak Terlalu besar Terus juga tadi Karena melakukan Keyword spamming Secara berlebihan kak Waduh Betul banget nih Sebentar aku lihat siapa ya Yang tadi Infoin Oke teman-teman Kenapa yang sebelah kiri Tidak boleh itu Karena memang spamming Kata kunci Jadi kita perhatikan lagi nih Kalau misalnya teman-teman Sudah kasih info Sudah ada baju di depannya Terus ada baju lagi Laki-laki Sudah laki-laki Cowok lagi Maksudnya apa Ambil salah satu aja Di ringkas aja Teman-teman bisa ambil Satu sampai dua Kata kunci Terus juga di 45 karakter pertama Gitu teman-teman Ingat ya Gak boleh Apa namanya Mengulangi keyword Atau over claim Ada termurah juga Kita juga gak bisa Mastiin produk kita Emang termurah gitu ya Satu tiktok shop Kan gak juga gitu Daripada Daripada Nanti teman-teman Dapet violation Pelanggaran gitu ya Gak boleh gitu teman-teman Terus juga sama Biasanya ada yang tanya Kak boleh gak Masukin nama brand Di judul produk gitu Boleh-boleh aja Teman-teman Asal nih ya Brandnya itu memang Teman-teman tuh Yang bikin brand itu sendiri Atau principal pertama Dan udah ada Izin dagang yang legal Terus kedua Jika memang teman-teman tuh Reseller Resellernya juga Sebagai reseller di tiktok Kita kan juga harus Apa namanya Otorisasi mark kita ya Maksudnya daftarin Di tiktok Itu kalau misalnya Udah di approve Baru boleh Kalau misalnya Selama itu belum terjadi Untuk tokonya teman-teman Lebih baik kita hindari aja Gitu teman-teman ya Oke Selanjutnya Kita ke Nah Masih judul produk Ternyata teman-teman Tadi kan Udah ada yang Still Apa namanya Spamming Judul produk Seperti apa Nah ini ada dua Perbandingan Mana yang termasuk spam Mana yang termasuk Tidak spam Gitu Tadi yang termasuk spam Sama banget tuh Kayak yang sebelumnya Kata-katanya Banyak banget Yang diulang gitu Jadi ini contohnya Sepatu pria Keren terbaru Terus sepatu pria Distro Terus sepatu pria Keren Itu kan sama aja Teman-teman ya Kalau teman-teman Apus tuh Kata-kata yang sama Sebenarnya sama aja Nah itu adalah Spamming keyword Atau spamming kata kunci Terus juga yang Gambar jaket nih Teman-teman Ini juga sama Sama banget gitu ya Udah jaket Jaket lagi Kenapa sih Nggak boleh Gitu sih Karya ini sih Spamming keyword Di TikTok shop Karena nanti malah Akan mengacaukan Sistem TikTok Pada saat Apa namanya Baca sih keywordnya itu Malah nanti Bukannya malah muncul Malah nggak ada Gitu teman-teman Jadi dihindari Seperti itu Lebih baik kita ikutin aja Yang sebelah kiri nih Yang bukan termasuk spam Gitu Jadi dia cukup Ringkas Cukup Kompleks gitu ya Sepatu sneakers Wanita pria Wanita pria ini Masih boleh teman-teman Atau kalau misalnya Teman-teman mau ganti Dengan unisex Terus juga casual Putih Full white Full brown Itu nggak apa-apa Karena kan memang Gambarnya seperti itu Ada yang white Ada yang brown Oke Jangan teman-teman ya Jangan spamming Kata kunci Nah Selanjutnya kita Ke deskripsi Atau halaman Detail product Nah untuk Si halaman Detail product ini Atau deskripsi Teman-teman Kita memang Menyarankan Tadi tuh Yang di judul Product Misalnya teman-teman Udah kasih Sepatu casual Teman-teman Masukin lagi Di deskripsi Itu nggak apa-apa Jadi 1-2 kata Yang udah teman-teman Masukin di judul Product Masukin lagi Ke deskripsi Seperti itu Terus juga Kalau bisa Itu kata kunci Produknya Di 140 karakter Pertama Teman-teman Dikira-kira aja Yang memang Relevan Dengan produknya Jadi nggak boleh Nggak nyambung Misalnya tadi Produknya sepatu Ya teman-teman Ngasih deskripsinya Misalnya baju Itu kan nggak Nggak nyambung Teman-teman ya Terus juga Keunggulan manfaat Juga boleh Terus juga Spesifikasi produk Juga boleh Cara menggunakan Atau care label Nah biasanya ini Kalau produk-produk Baju Yang misalnya Cara Ducinya tuh khusus Atau misalnya Cara Skincare Cara penyimpanannya Khusus Teman-teman bisa Tunggu di situ Atau juga Teman-teman mau Infoin Ada variasi lain Ada warna lain Juga boleh Dan terakhir Ini nggak kalah penting Call to action Call to action tuh Nge-encourage Atau menyarankan Si calon pembeli kita Untuk langsung Klik ranjang kuning aja Silahkan membeli Atau silahkan klik ranjang kuning Seperti itu ya teman-teman Contoh call to action Nah tapi Di dalam halaman Deliproduk Aku juga mau Mengingatkan teman-teman Untuk berhati-hati Pada saat Membuat deskripsi Jangan sampai Deskripsi yang teman-teman Bikin tuh Melanggar Kebijakan TikTok shop Yang namanya Unfair trading Gitu ya teman-teman Unfair trading itu Apa sih Karya ya Yang pertama Teman-teman bisa Overclaim gitu Misalnya tadi yang terlaris Atau termurah Atau misalnya Paling mencerahkan Atau misalnya Pelangsing kayak gitu-gitu Teman-teman gak bisa ya Itu namanya Unfair trading Terus juga yang kedua Itu Kalimat-kalimat Mengancam Ke calon pembeli kita Gitu Kalimat mengancam nih Sebenernya tuh Misalnya nih teman-teman Teman-teman Memberikan kalimat seperti ini Untuk pembelian selanjutnya Tidak akan diproses Jika customer Memberi rating Satu atau dua Gitu Itu gak bisa teman-teman ya Karena itu termasuknya Kalimat mengancam Dan Masuk ke kategori Kebijakan Unfair trading Di hati-hati teman-teman ya Sebelum disubmit tuh Di sales center Produknya teman-teman Atau di talk shopnya Dicek lagi Gitu Oke Selanjutnya kita ke Masih di halaman detail produk Ini kalau misalnya teman-teman Mau tahu Contoh seperti apa Teman-teman bisa langsung aja Lihat-lihat ya Di tiktok shop Dicari Mungkin seller-seller yang udah Besar gitu ya Biasanya kan dia Penulisan deskripsinya Memang udah rapih gitu Teman-teman bisa lihat Contohnya seperti apa sih Gitu ya Terus juga Dia Nulis manfaat produknya Gimana sih Spesifikasi produknya Seperti apa sih Kayak gitu Terus juga Apakah dia mencantumkan Cara menggunakan produk Atau tidak Gitu teman-teman Oke Selanjutnya Kita ke Masih ke On page element SEO Ini Ke gambar produk Nah teman-teman Untuk gambar produk nih Apakah harus background putih Terus nih Karya Untuk belakangnya gitu Sebenarnya sih Nggak harus Background putih Maksudnya kita Belum ada ketentuan yang Sakok gitu teman-teman Harus background putih Itu enggak Yang penting Clear aja Backgroundnya Mau itu teman-teman Nanti pas foto di indoor Atau misalnya di outdoor Yang penting Main produknya itu Nggak keganggu Sama background lain gitu Jadi itu background lain Background belakangnya Itu dipastikan Nggak terlalu rame Gitu Takutnya nanti Calon pembeli kita Nggak salfok gitu Atau nggak salah fokus Malah fokusnya ke belakang Bukan ke produknya kita Kayak gitu teman-teman Terus juga Memang disarankan Menggunakan yang Background simple aja Tapi misalnya teman-teman Udah Fotoshoot Pakai model Ya itu lebih bagus lagi Jadi ada try onnya gitu Kelihatan Ke calon pembelinya itu Gimana sih Kalau dipakai Sama model Karena kan kita Sebagai customer Suka ya teman-teman ya Pas lihat udah dipakai Jadi kebayang gitu Kalau kita beli itu Seperti apa Gitu Terus-terus-terus nih Selanjutnya Disarankan juga Teman-teman tuh Memasukkan Angle yang beda Jadi usahain teman-teman Foto jangan cuma satu Walaupun itu produk Aksesoris Teman-teman kan bisa zoom Bisa cara penggunaan Atau misalnya Mau ditampilin Detail ukuran Di dalam bentuk foto Itu juga boleh loh Jadi diusahakan Tambahkan angle-nya ya Tapi nanti angle pertama Tetap di main produknya Seperti itu Terus juga Ini juga Kalau misalnya Memberikan contoh variasi Atau warna produknya Juga boleh Yang penting Masih nyambung Atau relevan Dengan produk yang teman-teman Jual Oke Nah selanjutnya nih Kita ke Atribut kategori Nah ini Kita masuk ke Seller center nih Kalau misalnya teman-teman Pas mau upload kan Itu kan pilih Kategori Atau misalnya Atribut kategori Dipastiin Kategorinya tuh Sama dengan Produknya teman-teman Jadi jangan Misleading gitu ya Jangan tidak nyambung gitu Misalnya kita pilih Produk kita mau jualan Kerudung Ya pilih lah Kerudung Kerudung kan jenisnya banyak Teman-teman ya Ada yang Seki 4 Ada yang Pachmina Kayak gitu-gitu Dipastiin lagi Gitu teman-teman Oke Next Nah ini tetap masih Di on-page element STO Stock keeping unit Atau SKU Ini juga nih Ini penting banget teman-teman Kenapa? Karena Biasanya tuh aku Sering banget Lihat ya Di e-commerce lain Sebenarnya Atau di marketplace lain tuh Misalnya aku nyari Sesuatu nih Kok agaknya murah banget ya Misalkan aku nyari Kerudung Atau baju Kenapa harganya 5.000 Perak gitu Ternyata Si seller Nakal itu Mencantumkan salah satu foto Yang tidak relevan Di produknya Biar apa Biar itu sebenarnya Kayak clickbait gitu Teman-teman ya Nah itu gak boleh Teman-teman gitu Jadi memang Untuk si SKU ini Atau stock keeping unit Teman-teman harus Masukin foto-foto Produk Yang memang sesuai Gitu Yang variasinya beda Itu baru boleh Kayak gitu Nah ini contohnya Sebelah kiri Tiba-tiba ada Sepatu dia Hitam putih merah Sebahnya kos kaki Gitu Ini aku yakin banget Yang 20.000 itu Adalah harga kos kakinya Gitu ya Baru sepatunya tuh Yang 84.500 Kenapa nih teman-teman Selain itu Selain gak boleh Tadi kan kita udah Pilih kategori Pas kita pilih Kan kategorinya Misalnya sepatu Terus tiba-tiba Ada kos kaki Nah itu kan gak bisa Teman-teman ya Tidak nyambung Dengan kategorinya Takutnya apa Takutnya malah nanti Produknya teman-teman Itu dikenakan Moderasi gitu Malah di takedown Malah takutnya Malah bleber Gitu kemana-mana Gitu ya teman-teman Jadi dihindari ya Seperti itu Oke Selanjutnya kita ke Nah Untuk shopping center Filter hasil pencarian Tadi kan juga Aku udah sempat Spill sedikit Kalau misalnya Si calon pembeli kita Bisa filter Atau bisa lihat Berdasarkan kategori Terus juga berdasarkan Tadi relevansi Nah ini juga Si calon pembeli Juga bisa melihat Penjualan tertinggi Atau misalnya Produk terbaru Atau misalnya Produk termurah Gitu ya Terus nih teman-teman Teman-teman bisa Menggunakan strategi Yang pertama Berikan harga jual Yang kompetitif Nah harga jual kompetitif Ini apa sih Karya gitu ya Jangan sampai Lebih mahal Dari platform lain Dan juga Kalau misalnya nih Misalnya teman-teman Lebih mahal Misalnya teman-teman Jualan bomber jacket Di toko lain Atau di e-commerce lain Juga ada nih Bomber jacket Tapi di e-commerce lain Harganya lebih murah Terus teman-teman Lebih mahal Teman-teman harus punya Keunggulan atas produk tersebut Misalnya Bahannya lebih bagus Atau dia Waterproof Gitu ya Kalau jacket ya Sekarang kan lagi musim hujan Kayak gitu-gitu Teman-teman harus punya Nilai jual Selain harganya itu Lebih mahal Kayak gitu Terus yang kedua Lakukan update produk Dan upload produk baru Secara berkala Nah ini juga Teman-teman mungkin bisa Secara rutin ya Meng-upload produk baru Di seller center Terus juga Jangan lupa Tetap tingkatkan penjualan Melalui video Short video Dan live streaming Karena ingat ya Jualan di tiktok Itu serba konten Live streaming Short video Dan lain-lain Untuk shopping center ini Sebagai fitur tambahan aja Gitu Untuk mempermudah Teman-teman seller Dan calon pembeli kita Oke Selanjutnya kita Ada apa nih Masih sama teman-teman Shopping center Untuk mempertahankan Performa toko Tadi Selain kita udah Di back end kita nih Di technical Kita udah bagus Terus jangan lupa Pada saat eksekusi Teman-teman juga harus Memaksimalkan Yang pertama Kirim produknya itu Yang memang udah Lolos QC Jadi teman-teman Cek dulu ya Apakah itu produknya Ada yang bolong Ada yang bocor Kayak gitu-gitu Teman-teman harus Double check Supaya nanti Pas nyampe di customer Juga baik Kemudian Ini juga Tetap kualitas produknya Itu sesuai dengan Harga yang ditawarkan Tadi aku udah bilang ya Kalau misalnya Memang lebih mahal Harus ada nilai jual Atas produknya teman-teman Itu baru namanya Harga yang sesuai Dengan yang ditawarkan Kemudian Ini yang ketiga Jawab pertanyaan pembeli Dengan cara yang baik Dan sopan gitu Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Ada pembeli Biarin aja Pembelinya jutek Kita harus tetap sopan Sebagai penjual Dengan kata Terima kasih Tolong Dan lain sebagainya Oke Yang keempat Berikan penjelasan Tentang waktu pengemasan Dan waktu pengiriman pesanan Ini juga gak kalah Penting untuk Apa namanya Menaruh ekspektasi Ke customer kita Jadi mereka tuh Udah tahu duluan nih Produknya Kapan bakal Dikirim Terus bakal Kira-kira bakal sampai Ke mereka tuh kapan Gitu teman-teman ya Tip selanjutnya Kemana nih Nah Ini tips Mengoptimalkan SEO Di TikTok shop Do and dance Seperti apa sih Yang pertama Do udah pasti Tulis konten yang menarik Tadi ya Udah aku jelasin juga Seperti apa Yang relevan Dengan produknya teman-teman Dan jangan spamming Jangan mengulang keyword-keyword Yang memang sebenarnya sama aja Kemudian yang kedua Buat judul dan deskripsi Yang relevan Ini juga Harus sama banget Dengan produknya teman-teman Yang lebih teman-teman jual Kemudian Ini juga lawannya Yaitu konten dan produk Yang tidak relevan Kemudian terakhir Tempatkan produk Dengan kategori yang sesuai Atau atribut yang sesuai Terus teman-teman Tidak boleh menduplikat konten Dari produk Atau toko lain Kalau misalnya teman-teman Nyontek banget Nyontek banget teman-teman Kan teman-teman tadi Udah mau cari Referensi gitu Dari toko lain Itu seperti apa sih Nyari deskripsi produknya Kalau teman-teman Mau mengikuti Ya kita ubahlah sedikit Kita harus punya ciri khas Untuk toko kita gitu teman-teman Makanya kita tidak boleh Menduplikasi atau copy-paste Toko lain gitu ya Selanjutnya Di sini kita ada Kita ke off-pagenya Kalau tadi kita udah on-page Itu teman-teman Ada judul produk Deskripsi produk Gambar dan atribut ya Kita ke off-pagenya Nah ini social media Yang tadi kita share link Spill link dong kak Nah ini masuknya ke off-page gitu Nggak usah jauh-jauh ke sosmed lain teman-teman ya Teman-teman juga bisa kok Maksimalin ke TikToknya juga gitu Jadi kan teman-teman nanti bisa Maksimalin pas live streaming Atau misalnya pas bikin short video Untuk mengarahkan ke Produknya teman-teman Yang ada di shopping center Kayak gitu teman-teman ya Kemudian Nanti kalau misalnya Nah ini juga Pas ada produk baru Teman-teman juga bisa langsung Info itu Ke calon pembeli kita Seperti itu Oke Nah ini yang salah satu tadi Link building Ini juga yang tadi share link Bagi-bagi link Teman-teman bisa banget tuh Ngasih link produknya teman-teman Ke grup keluarga Atau misalnya grup reuni Grup reseller Grup RT RW Gitu juga boleh teman-teman ya Langsung aja Supaya apa Supaya nanti kan Kalau nge-click itu kan Masuk juga tuh Ke perhitungan SEO-nya gitu Kalau misalnya SEO-nya tuh Lebih tinggi ya Pasti nanti Akan berpengaruh juga Ke trafficnya teman-teman Gitu Untuk cara Copy paste linknya Teman-teman ada di sebelah kiri Kalau di produknya teman-teman Ada gambar panah gitu Teman-teman bisa klik Nanti bisa langsung copy link Atau salin tautan Kayak gitu ya Nah Ini tadi kan kita udah bahas Apa namanya tadi Shopping center pertama Terus juga ada SEO Sekarang kita Optimasi produk Dan analisa Di seller center-nya tuh Seperti apa Gitu teman-teman ya Ini Kita berkaitan dengan Teman-teman Kalau misalnya nih teman-teman Bingung Produknya tuh kok Nggak naik-naik ya Gitu Atau misalnya udah pake Di rasa-rasa nih teman-teman Udah pake SEO SEO yang baik dan benar Kok karya judul produk Udah oke Gambar udah oke Teman-teman nih bisa Coba cek di seller center Kita balik nih Mining seller center-nya Itu ada di bagian Kompas data Teman-teman Nanti teman-teman Bisa melihat panduan Pengoptimalan produk Nah Di situ Akan ada Persentase Seberapa besar sih Produk teman-teman tuh Harus dioptimalkan Jadi sistem TikTok ini sebenarnya Udah pintar teman-teman nih ya Udah mempermudah Kita juga sebagai penjual Kalau kita punya produk Yang harus kita optimalkan Produknya Atau deskripsi Atau judulnya Teman-teman bisa langsung Optimalin gitu Jadi udah kita suggestion gitu ya Di bagian seller center Jangan lupa Nanti teman-teman bisa lihat Apakah judul produk Yang harus dioptimalkan Apakah gambar produk Kita kurang baik Apakah gambar produk Kita cuma satu angle Nanti akan disarankan Oleh si seller center Tentunya Semakin tinggi Semakin rendah Si persentasenya ini Itu Berarti produknya teman-teman Berkualitas baik Informasinya tuh Berkualitas dengan baik Sip-sip teman-teman Nah selanjutnya Kita ke keyword Atau kata kunci Aku yakin banget Semua yang hadir disini Udah paham Yang namanya kata kunci Itu kayak apa sih Gitu karya ya Udah Udah oke banget lah Biasanya kan kita juga Mainnya di google Main di tiktok shop e-commerce Itu udah biasa banget lah Pake kata kunci Itu merupakan Apa namanya Kata atau istilah Yang digunakan Untuk mencocokkan produk Pada saat pencarian Gitu Oke Nah ini dia nih Gimana Terus dari tadi kan kita Ada ngomong keyword Terus seo Terus gimana Kita bisa tau nih karya Kata kunci apa sih Yang lagi trend Yang lagi in Yang lagi banyak Dicari oleh orang-orang Gak usah jauh-jauh teman-teman Gak usah jauh-jauh Ke google Gak usah jauh-jauh kemana Gitu ya Pertama-tama teman-teman Bisa cari aja Di tiktok Gitu teman-teman Search Atau di shop tabnya Juga bisa Search aja Satu kata nih Satu atau dua kata Nanti kan muncul tuh Semuanya Di bawahnya Suggestionnya Atau kata-kata apa aja Yang lagi trend saat itu Contohnya nih Aku cari misalnya Sepatu Atau mungkin kaos Atau celana Satu kata Itu udah Berrep gitu Semuanya ya Ada kaos pria Sepatu sneakers pria Ya udah teman-teman Bisa ikutin aja Itu gak apa-apa Ambillah Satu sampai dua katanya Baru nanti setelahnya Disesuaikan dengan Produknya teman-teman Dari warna Dari Apa namanya Selling point tadi ya Dan kategori Terus-terus Selain itu Ada juga Di seller center Jadi Jangan jauh-jauh Tadi kan udah nih Kita ke TikTok Sekarang kita juga Ada di seller center Kalau teman-teman Nanti main-main Di seller center Itu ada di Kompas data Di bagian Analitik pencarian Teman-teman Bisa lihat Di situ filter Metriknya tuh Banyak banget Yang pertama Nanti mungkin ada Berdasarkan Volume pencarian Yang tadi Paling banyak dicari Terus berdasarkan Klik jumlah produknya Terus juga berdasarkan Jumlah penjualan SKU Banyak banget teman-teman Jadi teman-teman Bisa banget tuh Research Di TikTok Dan di seller center Analisa pasarnya Sudah Disediakan Terus juga nanti Bisa di filter nih Berdasarkan hari Terus juga apakah Minggu Atau kan bulan sebelumnya Gitu Kalau yang fresh banget Ya Ini semuanya fresh sih Hari kebelakang Satu hari kebelakang Atau minggu kebelakang Atau satu bulan Gitu ya Terus selain itu Selain di internal TikTok kita nih Di aplikasi Dan seller center Teman-teman juga bisa Melihat Di platform eksternal Contohnya Google Suggest Nah ini Yang biasa teman-teman Gunain gitu ya Searching di Google Teman-teman cari Kata kuncinya Udah ada tuh Dari Google Udah suggestion Tapi kalau si Google Ini kan biasanya Dia lebih advance Artinya Lebih luas banget Jangkauannya Gitu teman-teman ya Kalau tadi Di Salasantat Dan TikTok Ya kan Sempit banget tuh Yang memang di TikTok Kayak gitu Kalau Google ini bedanya Yang lebih luas Jangkauannya Terus juga yang kedua Ada Google Trends Nah kalau Google Trends ini Biasanya teman-teman Bisa filter Berdasarkan Jangka waktu Periode Misalnya teman-teman Mau lihat Trend yang Hype Di tahun 2022 Bulan Agustus Spesifik gitu Misalnya ya Terus juga bisa nanti Spesifik di provinsi apa Di kota apa Itu bisa teman-teman Di Google Trends Terus ada Yang ketiga Dan keempat Ini ada Keyword planer Dan Mozilla Out of the field Nah keduanya ini Kurang lebih sama Teman-teman Keempat-empatnya ini Kurang lebih sama Itu sebagai tools tambahan Untuk teman-teman Mencari atau refreshment Kata kunci apa sih Yang sedang trend Yang bisa teman-teman Apply atau aplikasikan Keperadabnya Teman-teman Gitu Teman-teman Oke Kira-kira adalah Oh sudah selesai Teman-teman Ternyata Sampai di sini Oke Teman-teman Tadi udah aku jelasin semua ya Mengenai Shopping center Terus juga SEO SEM juga ada sedikit Kita lebih banyak bahas SEO ya teman-teman ya Di TikTok shop ini Terus juga tadi ada Gimana cara Mengoptimisasikan SEO Dengan baik dan benar Via Dengan dua elemen Yaitu On page Dan off page On page nya itu Tadi ada judul produk Ada deskripsi produk Gambar Attribute set Dan SKU Kemudian juga ada Off page nya tadi Ke link social media Selain itu Tadi juga aku udah info Gimana kita bisa tahu Keyword apa aja Yang lagi trend Di TikTok shop Jangan jauh-jauh Teman-teman Langsung buka Habis Apa namanya Webinar itu langsung buka Terus juga Di seller center Analitik Analisa pencarian Terus juga Bisa di Google Trends Google Suggest Ada di Mozilla juga Dan ada di Tadi namanya Keyword planner Oke Mungkin Apa namanya Materi yang bisa Aku sampaikan hari ini Cukup sekian Teman-teman Kalau misalnya Ada yang kurang Lebihnya mohon maaf Nah ini saatnya Aku kembalikan Ke Kasih Git Halo Kasih Git Oke Halo Kak Ria Wah materinya Ini banyak banget Kira-kira mungkin Untuk teman-teman Bisa coba Untuk dicerna dahulu Dan mungkin untuk Kak Ria juga Boleh Kalau ingin minum Terlebih dahulu Silahkan minum dulu Oke teman-teman Tapi sebelum Kita coba Masuk ke Q&A Atau tanya jawabnya Kita ada sedikit Survei lagi Ini surveinya Balik lagi ya teman-teman Surveinya Kita cuma Pengen tahu nih Setelah teman-teman Mengikuti kelas ini Ataupun juga Mendengar materi Dari Karya Kira-kira Pemahaman teman-teman Terhadap Topik hari ini Mengenai Swapping Center Keyword Ataupun SEO itu Sudah lebih Baik atau belum Cuma pengen lebih Ke arah sana ya teman-teman Mungkin bisa langsung Di tap-tap lagi Dan mungkin untuk Masalah penilaian Pembicara Teman-teman Jangan ragu juga Untuk memberikan Kak Ria Dengan poin yang tertinggi Karena memang Saya lihat Materinya sangat Berbobot banget Mudah-mudahan juga Teman-teman juga bisa Get banget nih Dengan apa yang Kak Ria sudah Sampaikan sebelumnya Gitu ya Kak Ria ya Amin Betul Oke untuk teman-teman Mungkin bisa langsung Tap-tap aja Di layarnya teman-teman Untuk survei kita Jangan malu-malu Gak perlu Ini bukan tambah-tambahan Gitu ya Bukan calistung Gitu ya Jadi teman-teman Bisa langsung Tap-tap aja Gak usah malu-malu Kita gak akan Kita gak akan Ngambil apapun Dari teman-teman Yang kita ambil itu Adalah ikhmahnya Dan poin evaluasi Apa yang perlu kita Perbaiki Untuk kelas webinar kita Oke Untuk Karya Apakah sudah aman Karena Kamera dan micnya Apa lagi Boleh-boleh Udah aman gak sih Git Udah aman ya Lanjutin Jun Oke Mungkin ini Saya coba dulu Sebentar Saya coba dahulu Untuk mencari-cari Terlebih dahulu Untuk Boleh Seller ini Tidak mengandung Keyword Yang terlalu Bagus Lalu Di edit Karya Atau direvisi Judul produknya Kira-kira Akan mempengaruhi Gak sih SEO Kedepannya Jadi teman-teman Selama nih Teman-teman Produknya itu Tidak di Reproduce Artinya Tidak di Re-upload Ulang Makanya Lebih baik Diubah aja Gak apa-apa Gitu sih Nama produknya itu Kemungkinan Nanti Kemungkinan besar Kalau memang Kata kunci Dari penanya ke teman-teman Itu relevan Itu kemungkinan besar Bisa Mempengaruhi SEO Tapi jangan lupa Tadi balik lagi ke Live streaming Short video Dan lain-lain Kayak gitu Mungkin ada tambahan Dari kasih Git Oke Jadi benar Kalau memang mungkin Ada edit Itu teman-teman Bisa aja coba edit Cuman mungkin Pohon pastikan lagi Tidak merubah Kategori Ataupun se-pategori Karena nantinya Bisa mengefek Kemana ya Karya-karya bilang Bisa efeknya itu Ke Perihal pencarian Barangnya juga Jadi pastikan lagi aja Buat teman-teman Setelah mengedit Ataupun Kayak dalam proses Pengeditannya itu Tidak merubah Yang namanya Kategori produk Ya teman-teman Ataupun sub-kategorinya Mungkin itu Tambahannya Oke Ini dari Kak Fem itu ada Kayak Menginformasikan Bahwa merubah judul Bukannya akan Merisa data terjual Menjadi nol ya Kak Oke Jadi kalau untuk Merubah judul Sejauh ini Yang kita dapat informasinya Adalah Jika nantinya Teman-teman Merubah Kategori dan sub-kategorinya Itu maka yang data Penjualannya Akan berubah Jadi nol Gitu Tapi mungkin Kalau kedepannya Jika teman-teman Kayak Kasar yang ragu Ataupun yang lainnya Mungkin teman-teman Bisa coba Jujuan tiket terlebih dahulu Atau mungkin Ada baiknya juga Teman-teman Ya Kalau memang produknya Sudah terjual Dengar cukup bagus ya Karya Better gimana Karya Apa didiemin aja Gimana nih Karya Oke Jadi gini Teman-teman Tadi kan Kalau misalnya Keriset Datanya itu Kalau misalnya Kategorinya diubah Tadi kan misalnya Pertanyaannya Kalau judul produk Atau deskripsi produk Itu Seharusnya Yang aku tahu Itu tidak akan Mempengaruhi Data penjualan Teman-teman Kayak gitu Jadi It's okay Dicoba aja Diubah Si judul produk Atau deskripsi produk Karena kalau di re-upload Itu malah kan sayang Nanti malah kan Malah keapus semua Gitu kan Si data penjualannya itu Oke Thank you Karya Mungkin Ini saran juga Kalau memang teman-teman khawatir Misalnya juga Akan terhapus Datanya Sebenarnya gini sih Teman-teman Teman-teman Itu Ingat sekali lagi Teman-teman Jualan di TikTok shop Adalah Sosio commerce ya Karya Sosio commerce Dimana penjualannya Itu akan Juga Impact banget Dari short video Ataupun live streamingnya Ketika Konten Ketika konten Jadi utama-teman Mungkin untuk teman-teman Yang memang khawatir Apakah ketika Nanti Oke saya pengen Coba kejar SEO-nya Biar lebih baik Saya ganti nama Tapi data terjualnya Nanti reset Misalnya seperti itu Tapi nantinya Balik lagi teman-teman Kalau teman-teman sendiri Juga kontennya Juga oke Livestreamnya Juga oke Itu mudah-mudahan Akan tetap Sama populernya Seperti itu ya Karya Mungkin ya Kurang lebihnya Betul sekali 100% 100% betul Oke Oke lanjut ke Sikit Oke kita lagi Banyak banget yang tanya ya Sekitar ada 1.200.000 pertanyaan nih Hari ini Waduh Sampai di ujung-ujung ya Kayaknya Oke Ini banyak banget sih Emang bener-bener teman-teman Selur juga antusias banget Oke Mungkin disini Lebih ke arah Ini cuma kita confirm lagi sih Dari Kak Wikel Jadi Kak Wikel ini menanyakan Apakah perlu menulis judul yang panjang Jadi kayak Misalkan Di ualan saya Misalkan Ada pot Terus nanti ada Tatakan pot Terus ada nanti Misalkan ada aksesoris tanaman Lalu ada aksesoris taman Atau yang lain-lainnya Apakah kira-kira Cara seperti ini Bener atau enggak sih Kak Ria Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau nulis panjang Asal itu tidak spamming Dan tidak banyak penggulangan kata It's okay Tadi kan kita udah Kasih rumusnya ya Kategori produk Tambah nama produk Terus misalnya Atribute set Atau kategorinya apa Ditambahin lagi Selling point Atau misalnya Kalau ada extra gift Atau free pouch Itu boleh Terus Kalau misalnya teman-teman Tadi kan Kasih Git bilang Ada tatakan tanaman Terus ada aksesoris tanaman Itu kan udah pasti Kategorinya berbeze Atau berbeda Udah pasti Nanti di masing-masing produknya Juga kan Disesuaikan judul produk Jadi kalau mau panjang Itu enggak apa-apa Yang penting Tidak spamming Gitu aja Teman-teman ya Oke Jadi kuncinya Mungkin adalah Tidak spamming ya Karga ya Betul Oke Mungkin Saya ada sedikit Not sedikit Sih karga Mungkin Ini sebagai saran Mungkin untuk teman-teman Yang nantinya Kalau mau Ada Mau ada Free gift juga Ini di judul Gitu ya Atau misalkan ada Free apa Free apa Itu mungkin Dari saya pribadi Lebih karat Gini karga Tolong pastiin lagi aja Kalau memang Nantinya produknya teman-teman Produk bonusnya Terutama ya teman-teman Itu memang Dalam stoknya Ready stock Atau memang Promo tersebut Masih ada Karena apa Karena nantinya Kalau teman-teman Misalkan tidak Mengirimkan si bonusnya Lalu si Si Calon Eh sorry Bukan calon lagi Kalau udah beli ya Si bayernya Ya Pembelinya gitu Kalau si pembelinya Nanti tiba-tiba Proteks Kok gak dapet Hadiahnya Gitu Itu yang nanti Akan risikan banget Sih ke teman-teman Jadi pastiin lagi aja Kalau memang ada Iming-iming Buat free gift Ataupun yang lain-lainnya Itu pastiin lagi aja dulu Bahwa memang Stoknya Atau periodenya Masih sesuai Gitu ya Mungkin ya karya Kalau dari karya Gimana kan Betul 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 banget Betul banget Jadi daripada kita Over promising ya Kan si Gitya Tadi juga takutnya Malah Mengecewakan ekspektasi Pembeli kita Calon pembeli kita Jadi kalau memang Tadi teman-teman Mau menambahkan Selling point Tadi kalau gak salah Di PPT-nya itu Selling point Di garis Ngeringin Yang artinya itu Sebenarnya opsional Gitu Kalau memang ada Kalau gak ada Lebih baik gak usah Seperti itu Oke Thank you karya Mungkin Kita coba Beberapa pertanyaan lagi Karya Boleh Ini Ini masih ada Dari Kak Saiful Kak Saiful ini Juga menanyakan Perihal Kak Kalau di judulnya itu Ketika dipetikan Apakah boleh pakai simbol Atau mungkin Kayak ada elemen-elemen Keyboard tertentu Misalkan Lambang wajib Lambang scope Oh Oke Oke Itu di Judul produk Atau deskripsi produk Kali ya Maksudnya ya Apakah boleh ada Simbol-simbol tertentu Kalau dibilang boleh Atau enggak Sebenarnya Dibilang gak boleh Ya boleh aja Tapi nih teman-teman Dihindari aja sih Menurut aku Kalau bisa Karena apa Karena Tidak semua device Itu biasanya support Akan sebuah emoji Atau sebuah simbol Takutnya Nanti malah Merusak Tampilan produknya Teman-teman Takutnya kan Misalnya teman-teman Pas masukin di PC Atau handphone-nya Teman-teman Masukin simbol itu Pas aku buka Di aku kok Kayak kotak tanda tanya Atau misalnya Apa ya Itu menurutku Kalau di mata aku Kurang enak Dilihat Jadi Jadi kalau bisa Dihindari aja Seperti itu Kita yaudah Fokusnya Si huruf-hurufnya aja Seperti itu Oke Benar juga ya karya Mungkin Kayak ada Mungkin karya nih Yang temen Korea-karya kan Yang opa-opa Tiba-tiba Masukin judul produknya Ke bahasa Anggul Terus tiba-tiba Ternyata ada calon bayarnya Teman-teman Kayak Ini apa ya Kok jadi kotak-kotak Itu mungkin karena Di smartphone-nya Atau di handphone-nya Si calon bayarnya Teman-teman Itu Tidak Terinstall Bahasa Korea Jadi mungkin Untuk teman-teman Kalau misalkan Menggunakan simbol Gunakanlah simbol-simbol Yang memang Masih notabene Garis miring Mungkin ya karya Garis miring Atau buka kurung Atau tutup kurung Tanda petik Mungkin yang masih Yang notabene Masih standar Wajar lah ya Kasih git ya Oke Masih wajar Jangan sampai Kayak bahasa Mandarin Atau bahasa Korea Atau bahasa Rusia Karena Kalau misalnya Kita pakai bahasa Apa namanya Bahasa Di luar bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Itu kan ada Violation-nya juga Itu kan sih git Untuk other language Jadi makanya Diusahakan Teman-teman Pakainya Bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Aja gitu Kedua bahasa itu Oke Thank you karya Untuk pengingatnya Jadi teman-teman Untuk pastikan lagi juga Bahwa nantinya Bahasa-bahasa yang digunakan Ataupun Uruf-uruf yang digunakan Juga memang masih Dalam abjad Bahasa Indonesia Ataupun bahasa Inggris Ya karya Karena kan mungkin ada Uruf E juga Tapi E-nya E-nya simbol yang lain-lainnya Jadi nanti pastikan lagi aja Bahwa bahasa yang digunakan Adalah bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Itu mungkin tambahan juga Dari karya Saya hampir terlupa juga Untuk poin itu Karya thank you banget Mungkin Sama-sama Kita berangkat lagi Itu kan tadi Dari judul-judul-judul Gitu ya Kayak Ini mungkin pertanyaan Yang masih satu lagi Mengenai judul Gitu ya Ini lebih ke arah saran Ke Mbak saya tadi Telisik lagi Tadi ada kakak Yang menanyakan Jadi ke perihal Kalau misalnya Di toko saya itu Produknya kan sudah di-upload Terus Tapi ternyata Pemilihan katanya Atau pemilihan judulnya Itu masih kurang Cukup baik Masih perlu diperbaiki Better Diterusin aja Atau better Kita revisi Dan sisi lain Itu juga Ya penjualannya tadi Masih nol Kalau dari karya Menurut karya Gimana ini betternya Oke teman-teman Jadi tadi kan Kita kan udah sounding juga ya Untuk optimisasi Atau optimalkan produknya Itu bisa dari salah senter Nah teman-teman tuh Bisa lihat tadi kan Di data analisa itu Biasanya nih Kalau misalnya teman-teman Merasa kurang Otomatis sistem juga pasti Merasakan yang sama gitu Bahkan sistem tuh Biasanya lebih detail lagi Nah dari situ Di salah senter Teman-teman kan bisa lihat Apakah produknya itu Disuggest Untuk di-editkah Judul produknya Atau di-editkah Deskripsi produknya Kalau memang disarankan Teman-teman bisa Langsung mengubah Di salah senter Dengan si Suggestion yang sudah Diberikan di salah senter Tapi kalau misalnya Di salah senter gak ada Tapi teman-teman Feelingnya kok kayak Kurang gitu ya It's okay Gak apa-apa diubah aja Gitu untuk judul produknya Oke thank you karya Mungkin Dari saya boleh namanya sedikit ya Boleh Untuk teman-teman Yang kayak cari keyword Apa sih yang lagi menarik Gitu ya Kan untuk teman-teman Bisa coba Cek lagi di analisa data Kompas mungkin ya karya Karena di data Kompas itu Teman-teman bisa coba cari Dari analisa market Atau analisa pasar Itu teman-teman kan Di analisa pasar Ada tiga menu Aduh sorry nih karya Mulutnya agak Lepetan gitu ya Jadi di menu Menu di analisa pasar itu Ada tiga Nantinya teman-teman Ada produk Ada toko Dan ada keyword Mungkin teman-teman bisa Coba cek-cek lagi Kira-kira keyword Apa sih yang lagi Bergengsi Atau lagi Kira-kira lagi naik Gitu Oke Karya tadi juga Sudah sempat Menyinggung Perihal Tab pengoptimalan Produk ya karya Tadi berarti Dari seller center ya karya Maksudnya Dari seller center Yang website berarti karya Betul Oke dari seller center Jadi mungkin Ini juga menjawab Salah satu pertanyaan Dari teman kita Seller kakafi Jadi mungkin Untuk kakafi Kalau ingin melihat Saran Sugesti Saran Sugesti Ataupun juga Apa ya Saran sugesti Saran sugesti Untuk pengoptimalan produknya Mungkin bisa lihat lagi Di seller center Versi website-nya Mungkin kalau misalkan Memang tidak punya laptop Ataupun tidak punya Komputer mungkin Bisa coba Via tablet Ataupun via hp Tapi nantinya mungkin Di opsi chrome-nya Atau opsi browser-nya Teman-teman Itu ganti ke yang Desktop view Jadi nantinya bisa tampilannya Lebih gede lagi Seperti desktop Cuman memang kecil ya Teman-teman Karena memang teman-teman Menggunakan Para katanya Smartphone Tapi teman-teman juga bisa Buka versi desktop-nya Dengan cara tadi Browsernya dibuka Diklik aja Lihat lagi di menu Pengaturannya Ada desktop view Jadi nanti teman-teman Bisa tetap buka Sales center website Via hp-nya Teman-teman Betul sekali Terima kasih Sikir Ini ada pertanyaan Satu lagi sih Karya Ini dari Kak Dinisia Cantika Dari Kak Dinisia Cantika ini Menanya Kak Tokoku itu Sudah 100% Butuh optimasi Padahal judul foto Deskripsinya Sudah sesuai Dengan yang Karya tadi Infokan Itu kira-kira Kenapa ya Atau mungkin Sebenarnya 100% Butuh dioptimasi Itu adalah 100% Yang perlu Dikerjain Atau gimana Di karya Oke Biasanya tadi kan Aku juga udah Sempet sounding Teman-teman ya Jadi Semakin tinggi Persentasenya Yang harus dioptimasikan Berarti itu Yang harus diperbaiki Nah tapi Kalau misalnya Kak Dinisia Sudah merasa Padahal judul Produk Foto Deskripsi Sudah sesuai kok Gitu ya Di sales center kan Akan kasih Ini teman-teman Apa namanya Keterangannya Atau mungkin Remarknya itu Kenapa Apa yang perlu Dioptimisasi Apakah ada pengulangan kata Tadi yang udah Aku sempat bilang Terus juga Apakah Pas teman-teman Pilih kategori Itu Ada pemilihan Kategori Dan kategori Kategori 2 Dan kategori 3 Yang tidak relevan Yang kedua Terus juga Di dalam bentuk fotonya Apakah ada Simbol Atau logo-logo Tertentu Karena sekecil Semut aja Itu biasanya Bakalan ke-detect Sama sistem Gitu teman-teman Jadi dipastiin lagi Kalau misalnya Teman-teman Mau kasih watermark Itu ya boleh Tapi gak usah terlalu besar Terus juga Kalau misalnya Ada logo brand lain Itu juga gak boleh Itu teman-teman Sekecil apapun itu Sama gak boleh Cantumin Contact person Juga di foto Kayak gitu Foto Deskripsi produk Judul produk Itu gak boleh Jadi mungkin Kalau untuk Kak Di Nisha Cantika Aku mungkin Yang aku bisa Sampaikan saat ini Boleh di cek Kembali di salah Senternya itu Produk yang harus Dioptimisasikan Itu seperti apa Kak Misalkan Langsung ada Tombol Optimal Makan ya Nah itu bisa langsung Kita bisa coba Oke Thank you banget Mungkin saya bantu Sedikit detailkan lagi Perihal kategori 2 Dan kategori 3 Kayak biar Teman-teman Menjual celananya Itu sudah sesuai Kategorinya Jadi Monifastikan lagi Saat memilih Anak-anaknya Anak kategori Mungkin ya Parent kategori Kali ya Kasih gitu ya Oke Anak Ya betul Parent kategorinya Sudah sesuai dengan Kategori produknya Teman-teman Oke Karena waktu juga Sudah mau Menunjukkan 5 lewat 8 menit Nanti ya Sudah sejam ya Ini teman-teman Kita webinarin Kemalam aja Gimana Waduh Jangan dong Karya Oke Jadi mungkin Untuk teman-teman Mohon maaf juga Untuk pertanyaan Pertanyaan yang kira-kira Masih belum bisa terjawab Gitu ya Mungkin Dari karya Juga ada sedikit Seperti biasa Kita ada Kultur untuk Memberikan Kata-kata Mutiara Sebelum penutupan Atau karya Mau pantun Oke teman-teman Mungkin satu Apa namanya Yang pertama Aku terima kasih banget Teman-teman Sudah join di webinar ini Sudah menyimak Materi yang aku sampaikan Mudah-mudahan Yang aku dan Kasigit Sampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Mohon maaf Kalau misalnya Ada pertanyaan Yang belum kejawab Mungkin nanti Kita bisa bertemu Di sesi selanjutnya Dengan aku Ataupun dengan Kasigit Atau dengan teman-teman Aku yang lain Terus juga Teman-teman Jangan lupa ya Ikut webinar Yang tadi udah Kasigit sebut Dan join semua Channel yang kita punya Nah akhir kata nih Mungkin aku mau Sikit pantun Mohon maaf ya Kalau misalkan Gak lucu Atau gak rame Oke teman-teman Beli tomat Ketemu buaya Tetap semangat Semuanya Oke Thank you Itu buaya Buaya darat Atau gak tuh karya Oke teman-teman Terima kasih Sudah Teman-teman terima kasih ya Mungkin terima kasih ya Mohon maaf Kalau dari saya Sikit Dan karya juga Ada salah-salah Kata Selama Makan webinar Di sore hari ini juga Sampai jumpa Untuk di kelas webinar selanjutnya Mungkin teman-teman Juga bisa coba Screenshot layar Teman-teman Akan Untuk bisa join juga Di kelas kita Di hari Jumat Oke Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Thank you karya Thank you Kasigit Sampai jumpa teman-teman